selamat menikmati di Banjar Negara Jawa Tengah dan ada beberapa lagi besok di bulan Juni itu padat sekali kalau tidak salah itu di Purjo kemudian Pamanas di Temanggung ada di Borobudur kalau tidak salah dan satu yang gagal di Jawa Tengah yaitu di Banyumas, Pati Raja karena COVID-19 ya dan pastinya kita tetap selalu menjaga protokol kesehatan memakai masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan kita akan persiapkan bahan-bahan yang akan kita bawa ke Banjar Negara bersama saya Sufyan Ahmad di PlanKraw.di saya bingung untuk membawa yang mana karena itu bahannya menurut saya sendiri memang kurang bagus tetapi saya sebagai pemula itu tidak pantang menyerah tidak pantang semangat untuk selalu mempersiapkan yang ngombyongi ketika teman punya hajat untuk pameran atau kontes bunse ya kita setidak mungkin mengombyongi bareng-bareng bersama komunitas kita jadi kita persiapkan bunse yang menurut kita paling bagus dan paling layak untuk diikutkan nah untuk pameran di Banjar besok saya rencana akan membawa dua pohon ya untuk hoki anti lokalnya ini yang kemarin sudah saya pruning nanti untuk jeruk kengkit juga nah untuk jeruk kengkit dulu waktu di Wadah Selintang saya mencoba tampilkan tanpa daun kita di Banjar akan mencoba menampilkan pakai daun tapi ada beberapa yang akan kita koreksi lagi ya akan kita koreksi lagi dan mungkin ada beberapa tunas atau anak cabang yang kita hilangkan yuk kita bawa ke meja pameran hmm demi walking mulat menaf physical ikat i nah menurut saya sih sudah sudah agak lumayan lah ya sudah agak lumayan cuma kita akan tetap koreksi ya karena kita akan menampilkan dengan daun maka kita akan rapikan untuk daunnya terlebih kita akan menghilangkan tunas yang tumbuh liar lah ini ini ya ini kan tumbuh liar nih kita akan hilangkan saja karena nanti akan menutupi gerak dari si pohon tersebut ini juga yang tumbuh masuk ke dalam kita hilangkan ini juga kita gak pakai kemudian sudah lagi ya ini kita gak pakai kalau lebih dekat nah ini tumbuh di ketiak ya tumbuh di ketiak ini kita akan tangka saja ternyata ini ada mati ranting satu ya tapi ini gak sepenuhnya cuma di ujungnya saja tapi ada dua anak ranting maka kita akan potong yang disini saja kita akan potong kita akan potong di sini ya menyisakan dua anak ranting nah ini calonnya dua anak ranting calon kemudian yang akan kita potong lagi yang ini atas di atas yang nah ini ini tumbuhnya kurang bagus ya berada di ketiak berada di ketiak maka kita akan potong saja gak masalah ya kita akan potong saja kita akan potong satu ini sudah ini nanti kita akan arahkan memakai kawat ya kita arahkan memakai kawat ini juga sama tumbuhnya malah masuk ke sana nah kita akan arahkan ke sini sedikit ya kita mulai mengarahkan atau ada yang lain di dalam mungkin masih ada kita putar barangkali masih ada tunas yang mengganggu oh ini ada apa nih ada ulat ternyata nih ada ulat ternyata ini kalau tidak segera bisa memakan daun ya ini akan saya arahkan sedikit ke kiri supaya tidak menutupi apa namanya alur percabangan ya kemudian yang atas ini kan belum ada terusan yang kesini kita arahkan sedikit ke kanan nah seperti ini kita akan pakai kawat kecil ukuran nomor 1 sebenarnya pakai yang 0,8 tapi belum ada ya gak apa-apa pakai nomor 1 aja seperti ini kita kawati dulu sebenarnya paling paling susah memang ya untuk ceruk kinggit kita wearing tanpa pruning selain daunnya yang lebat seperti ini juga pastinya durinya juga lebat makanya perlu kehatian dan gila tidak ingin tertusuk oleh duri yang tajam ya rasanya rasanya wow sekali yang akan kita wearing ini yang kehatian yang sejak yang 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 tidak ini yang dan saya saya selamat menikmati sebenarnya cukup sampai tidak usah sampai ujung tidak apa-apa ini kita tarik hati-hati ya durinya sangat tajam nah lebih kelihatan ya lebih kelihatan untuk gerakannya dan juga ini ada terusannya juga ini juga perlu kita wearing seperti atas juga ya coba seperti atas nah ini ini kan ketika saya potong ternyata tunasnya itu cuma satu ke samping makanya ini akan saya arahkan ke sini nah supaya tidak terkesan ini cabang mati ya padahal ada tunas nah seperti ini kita harahkan seperti ini selamat menikmati